Jumlah kendaraan menuju Jakarta melalui jalur Pantura mulai berkurang. Sementara itu, jalur Negrek masih dipadati kendaraan pemudik jurusan Bandung dan Jakarta. Kamis malam, antrian kendaraan yang hendak memasuki tol pejagaan Pemalang di Bebes Giau Tengah terus terjadi. Untuk mengurangi kepadatan, polisi pun menerapkan sistem kontraflow. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta, mulai dari Kota Tegal hingga pilih tol darurat pejagaan Pemalang. Terus balik, menurun paling enggak 50 persen. Terbukti kalau kemarin itu dilaksanakan pola 31 dari sore sampai jam 12 malam, tapi kalau ini hanya satu jam habis, ekornya sudah habis. Kondisi berbeda terlihat di jalur mudik selatan Cilanyi. Polomu kendaraan yang meningkat jalur ini meningkat hingga mencapai 98 ribu kendaraan atau naik 6 persen dibanding hari Rabu kemarin. Kendaraan roda 2 dan roda 4 tujuan Bandung dan Jakarta masih mendominasi dalur ini. Diperkirakan Jumat dini hari polomu kendaraan yang melintas akan terus meningkat. Prediksi di tanggal 25 dan 26 itu ada kemungkinan akan terjadi kenaikan lagi. Mengingat hari Senin itu berakhirnya masa liburan sekolah ya. Anak-anak sudah harus memasuki sekolah di hari Senin. Sehingga diprediksi tanggal 25 dan 26, di akhir pekan akan terjadi juga arus balik yang cukup signifikan. Hingga Kamis malam jumlah kendaraan yang melintas jalur nagrek saat arus balik mencapai total 890 ribu kendaraan. Tim Neputan melaporkan untuk NET.